Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan kami di channel Saiful Wong Channel Youtube yang selalu memberikan referensi wisata, hotel, villa, serta tempat tongkrong cafe and resto Yang mungkin cocok untuk menjadikan destinasi liburan kalian Sebelum kita review lebih lanjut, jangan lupa buat kalian yang baru gabung di video ini Untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar wisata, serta tempat hit lainnya Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan jika ada pertanyaan ditulis di kolom komentar Baiklah, kalian ucapkan selamat menonton, enjoy Hai Assalamualaikum Balik lagi, kita ada di Bogor nih Hari ini, kita mau ngajak kalian staycation lagi di sebuah hotel yang sangat menarik Tentunya, Bogor selalu jadi pilihan untuk staycation Ini merupakan hotel bintang 4 yang berlokasi sangat strategis di tengah kota Jalan Pajajaran, nomor 27, Bogor Tengah Nama hotelnya, Grand Safero Hotel kelas atas ini dapat diakses dengan berjalan kaki 15 menit dari Kebun Raya Bogor Serta berjarak 2 km dari stasiun kereta Bogor dan istana Bogor Hotel ini menyediakan akomodasi yang sangat lengkap Ada 130 guest room, lotus restoran, cafe, spa, gym Dan yang tidak ketinggalan, swimming pool yang berlokasi di indoor Tidak perlu lama lagi, kita langsung aja masuk dan lihat seperti apa akomodasi fasilitas hotel ini Saat kalian masuk dari lobby pintu utama, kalian akan melihat langsung meja resepsionis di bagian depan Dan kemudian sebelah kanan, kalian akan melihat sebuah tangga yang menuju ke lantai 2 Dengan ornamen lampu kristal serta ceiling plafon yang tinggi Ruangan lobby ini begitu besar Di setiap sudut ruangan terdapat sofa-sofa tunggu untuk para tamu menunggu giliran check-in Buat para tamu yang suka goes, kalian bisa rental sepeda juga loh untuk keliling kota Bogor Kemudian hotel ini menyediakan dua lift untuk fasilitas tamunya Dan liftnya pun terkoneksi langsung ke basement Hotel ini hanya memfasilitasi basement dengan satu lantai Kemudian dari basement ini kalian bisa langsung naik ke lantai lobby atau ke kamar kalian Baik kita lanjutkan, disini juga kalian akan melihat bagian area belakang Di mana terdapat juga meja resepsionis untuk melayani kalian Kemudian samping meja resepsionis kalian akan melihat lotus restorannya Di mana lotus restoran sebagai fasilitas hotel ini Kalian mau melaksanakan breakfast atau makan siang Dapat dilaksanakan di restoran ini Menunya beraneka ragam mulai dari makanan nusantara dan makanan west juga Area makan resto ini pun nampak luas juga bukan? Dapat menampung sampai ratusan orang loh Selain bagian indoor ada juga bagian outdoornya Diususkan buat orang-orang yang suka merokok Setelah puas melihat restorannya Kita lanjutkan kita naik ke lantai duanya Kita lihat ada apa aja disini Disini terlihat ada manekin baju pengantin Ternyata hotel ini juga mendidikan fasilitas I.O. pernikahan loh Selain itu juga Kalian bisa melaksanakan acara lainnya Disini terlihat ada tamu Yang reservasi untuk melaksanakan acara ulang tahunnya Ini dia Dekorasi interior Dari hotel ini Gimana? Tertarik tidak untuk melaksanakan acara wedding disini Atau party birthday disini? Kemudian masih di lantai dua Kita pun melihat ada ruangan lainnya Yaitu berupa ruangan untuk playground anak Anak-anak bisa bebas bermain di ruangan ini Makanya buat kalian yang harus staycation bawa anak Jangan terlalu khawatir Ada fasilitas untuk anak juga Oke kita lanjutkan Kita melihat bagian terluar dari area lantai dua ini Disini kami melihat ada ruangan Yaitu ruangan area gym Ruangannya tidak begitu besar Namun fasilitas yang ada peralatannya cukup lengkap Ada running machine Dan sepedahan juga Disini ada lockernya Tersedia air mineral Timbangan serta dumbbell juga Di sebelahnya kita akan melihat ruangan spa Buat kalian yang mau relaksasi Bisa dong tentunya Nah ini dia Masih di lantai dua Cafe ini tempat yang paling favorit Karena berdekatan dengan area swimming poolnya Swimming pool ini Berada di dalam ruangan Jadi kalian yang mau berenang Serta anak-anak Tidak perlu khawatir Kolam renangnya pun terbagi atas dua bagian Ada untuk anak-anak Dan untuk dewasa Lengkap dengan toiletnya juga Buat kalian yang mau berenang disini Para tamu Tidak perlu bawa handuk dari kamar Karena hotel sudah menyediakan Fasilitas handuknya juga Selain itu juga Di area kolam renang ini pun Biasanya ada live musiknya juga loh Kalau weekend Makanya nanti malam Kalian tunggu aja Seperti apa live musiknya disini Dan ini dia Penampakan toilet Untuk bilas Saat kalian sudah berenang Di kolam renang ini Nah disini Kami mencoba Nongkrong cantik Sambil ngopi Ditemani kakak cantik Di Cafe Akasia Ciee Makin cantik aja Dibuka maskernya Nah kalau ini Menunya Kalian bisa lihat aja Beranikar agam minuman bukan Jangan lama-lama Nongkrong cantiknya Berasa betah Ditemenin kakak cantiknya ya Ayo kita Nggak usah lama-lama lagi Kita langsung Room tour aja Ke ruangan Di mana kita menginap Kita berada Di lantai 7 nih Kebetulan Hari ini Kita dapat kesempatan Di ruangan Deluxe room Berada di lantai 7 Seperti biasa Kunci pintunya Dengan kartu Akses Sebelah kiri ruangan Kalian akan melihat Bathroomnya Lengkap dengan Amnestis Serta sabun-sabun Kebutuhan kalian Untuk mandi Selain sabun Sampo Shower gel Ada tooth brush Ada sisir Ada Krokan bulu-bulu Ada tisu juga Washtafel Lengkap kerannya Kemudian Kalian akan melihat Head dryer juga Untuk mengiringkan Lambut Serta cerminnya Begitu lebar Di bawah Washtafel Kalian akan melihat Tempat sampah Kemudian Ada area shower Dengan Fasilitas air panasnya Di pojok sini Kalian akan menemukan Kloset duduk Dan di atasnya Melihat handuk mandi Di depan pintu Bathroom Kalian akan menemukan Lemari kabinet Dan sini terdapat Hanger baju Ada plastik Untuk laundry kalian Kemudian Kemudian di bawahnya Kalian akan menemukan Safe deposit Berupa Berangkas kecil Dan di sampingnya Kalian akan menemukan Mini bar Atau kulkas kecil Kemudian Disini Tersedianya Water heater Pemanas air Buat kalian yang suka Minum coffee Gula Serta tehnya Sudah tersedia Lengkap dengan Dua buah air mineral Dan Dua buah gelasnya Kemudian di sampingnya Kalian akan melihat Ambalan Untuk letakkan Barang-barang kalian Dan di bawahnya Ada dua buah Slipper Atau Sendal hotel Di bagian Dinding sebelah kanan Kalian akan menemukan Kabinet TV Lengkap dengan TV LED Dan di bawahnya Ada tempat sampah Kemudian Di pojok sebelah sini Kalian akan menemukan Meja kantor Dengan cermin Serta kursinya Dan Gak lupa Welcome cake Dari hotel ini Dan Seperti ini dia Penampakan Dari interior Delice roomnya Luasannya 20 meter persegi Lengkap dengan Bed queennya Serta sofa Di pojok sini Di samping-semping Tempat tibur Terdapat Side table Serta lampu tidurnya Juga Kombinasi yang Sangat cantik Dan menarik Dari ruangan Interior Berupa Desain interior Ruangan Art Deco Merupaan Ceri khas Dari Hotel Grand Savero Ini Kombinasi Cat dinding Warna krem Serta furniture Warna putih Semakin elegan Interior Dari Kamar ini Kemudian Kalian akan melihat AC Di ruangan ini Dan kalian bisa mengontrol Suhu udaranya Kemudian Di side table ini Kalian akan melihat Telepon Untuk komunikasi Ke operator Kami coba pegang pantalnya Empuk gak sih Sempuk hatimu Gimana menurut kalian Tertarik gak nih Staycation disini Di kamar Deluxe room ini Pokoknya Nyaman banget Kita lihat yuk Seperti apa Penampakan Jendela View dari kamar ini Viewnya Mengarah Ke jalan utama Loh Dan Di depannya Kebun Raya Bogor Tapi sayang Cuaca kurang bersahabat Langit Mendung banget Nih Kami tunjukkan Posisi kamar kami Seperti biasanya Setelah kita Room tour kamar Kita lihat Lihat yuk Fasilitas hotel ini Berupa Septi Damkarnya Ada Apar Di pojokan sini Kemudian Tangga daruratnya Kita lihat Seperti apa Nah Ini Tangga darurat Menuju Rooftopnya Nah Ini dia Loh Kalau view nya Bagus Cuaca nya Bagus Hotel ini Memiliki view yang Sangat cantik Langsung ke Gunung Salak Loh Loh Lihat Cakep bukan Gunung Salak Dari ketinggan sini Selain view Gunung Salak Kalian akan menemukan View yang sangat cantik Ini nih View Kota Bogor Dengan perbukitan Sekitar Dan Langit Biru Yang sangat cantik Nih Kami bagikan Suasana malam Di kota Bogor Seperti apa nih Dan Suasana hotel nya Seperti apa juga Waktu weekend Kami akan menunjukkan Bagian terluar Di saat malam harinya Hotel Grand Safero ini Begitu banyak lampu-lampu Menghiasi hotel ini Yang begitu meriah Warna kuning Menjadi dominan hotel ini Seakan hotel ini Nampak elegan Dengan brand merek Hotel Grand Safero Yang terbuat dari Aclely Kombinasi lampunya Kalian tidak akan Susah menemukan Hotel ini Ayo kita lanjutkan Ke bagian dalam Kita lihat Seperti apa Lobby Di hotel Grand Safero ini Pada malam harinya Ternyata disini Begitu banyak tamu ya Ada apa nih Ayo tebak Ternyata Pada malam hari ini Ada proses shooting Acara TV Kita lanjutkan yuk Ke lantai 2 Kita lihat Area swimming poolnya Pada malam hari Ternyata bener kan Weekend ini Ada live musiknya Live musik dari band lokal Sungguh meriah loh Lihat Kalian bisa lihat sendiri Banyak para tamu Santai-santai Sambil menikmati Live musik disini Ayo Weekendnya kemana nih Temenin kami Yuk Disini Kita nongkrong cantik Sambil live musikan Ayo Malam ini Tidur begitu lelap Nyaman banget Sampai lupa Ternyata Sudah pagi aja nih Ayo Kita sarapan yuk Bangun yuk Ayo Kita ke restorannya Kita lihat Ada apa aja Tuh kan Bangunnya keseangan Udah penuh aja Tamunya Restoran ini Breakfastnya Mulai pukul 6 Sampai 10 pagi Ini adalah Bubun mutiara Buat kalian yang Suha sarapan Dengan menu yang manis Silahkan Kalau yang nyari Rebusan Ada juga loh Ini Rebusan pisang Dan ubi Ada sosis ayam Dan sapi Dan disini terlihat Ada Ayam bakar Dan Ada Kengan goreng Kalau sarapan pagi Yang suka bubur Ada juga nih Bubur ayam Safero Kalau yang nyari Lontong sayur Ada juga Lontong padang ini Engkak dengan Toping-topingnya Kalau sarapan pagi Tanpa nasi goreng Engkak abdul Kayaknya Kalau yang pengen nasi lewat Ada juga loh Nih Kalian bisa makan nasi lewat Nasi lewat Complete Kalau yang ini Kounter untuk nasi putih Dengan aneka macam Hidangan yang ada Ada mie Ada capcay sayur Brokoli Dan yang ini Ada daging sayurnya Dan Kuah tahu tempenya Jangan lupa Kerupuknya diambil Biar ada suara-suara Keruyuk-keruyuk Kalau yang ini Setelah buah-buahan Kepayam Melon Semangka Kemudian Ada buah salat Dan buah jeruk Menu diet Untuk salatnya Juga ada Untuk teh panas Serta kopinya Juga lengkap Di sini Kalian tinggal bikin sendiri Gimana Tertarik untuk makan Di sini Setemun Dan staycation Di sini Kalian buruan deh Reservasi Di hotel ini Pokoknya Kami rekomen Banget nih Udah paket lengkap Deh Staycation Di sini Gak bakalan Gagal Gagal pokoknya Hidangan Breakfastnya Enak Fasilitas yang ada Lengkap Layanan ini juga Oke Buruan Kalian reservasi Nanti saya cantumkan Kontakt person Di bagian deskripsi Oke Inilah menu Menu sarapan Pagi kami Lumayan banyak Bukan Kami Kami pamit Semoga liputan kali ini Bermanfaat Dan menjadi rekomendasi Hotel Untuk staycation Di Bogor See you next video Bye Wassalamualaikum B takim Sampai jumpa in Surye customers Terima kasih.